Oven tanam ini memang mahal, tapi memiliki fitur yang satu-satunya hanya ada di Indonesia. Oh iya, produk ini juga sudah digital ya untuk pengaturannya. Nah, digital kan agak males ya, repot settingnya dan sulit kata orang seperti itu. Tapi apakah betul? Tonton videonya sampai habis. Oke, kali ini kita akan review salah satu oven unggulan dari Weko. Seri ini paling laku di Eropa, karena memang memiliki fitur yang keren banget, fungsinya banyak banget di sini, dan ada fitur yang namanya split and cook, di mana bisa dibagi dua si ovennya ya, bagian atas suhunya 110, yang bawah 190. Ini bisa seperti ini fungsinya, keren ya. Kemudian di sini juga gelasnya sudah tiga lapis, dan mudah dilepas, mudah dibersihkan, dan ada fitur steam sign cleaning untuk membersihkan otomatis ya, bagian mungkin yang sulit dibersihkan pada dinding-dinding oven tersebut. Oke, kita langsung lihat dari segi desain aja ya, desainnya keren seperti ini, warnanya hitam, minimalis seperti ini, ini masih main di Turki, kemudian kita buka ke bagian dalamnya, wow, panelnya aja keren, mewah ya, bagian dalamnya seperti ini, kita lihat di bagian dalamnya ada lampu, samping juga ada lampu juga, kemudian ini dia ada rak, rak untuk manggang daging-daging yang di-slice di sini, kemudian ada lagi di sini tray, ini atau loyang ya, loyangnya sudah anti lengket, non-stick, kemudian mendapatkan dua loyangnya, yang bawah juga ada, kemudian ini ada pembatasnya, atau untuk membagi fungsi yang tadi tuh, yang split and cook tersebut ya, kalau kita lepas nanti, dia fungsi split and cooknya akan berhenti, ada sensornya, berarti ada sensor di bagian ujung si alat ini. Inilah kenapa suhunya bisa berubah, kita bisa fungsikan yang atas aja, yang bawah nggak dipungsikan, jadi mungkin nantinya akan lebih menghemat listrik juga. Kalau lihat di dalam sih ada kipas ya, ada kipas satu di atas, dan satu lagi di bagian bawah, kemudian dia juga sudah black cavity enamel, kemudian dibersihkan, untuk tingkatannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tingkatan rak ya, yang bisa diselesaikan dengan kebutuhan kita memasak nanti. Ini kacanya, seperti ini, ada menu-menunya disini, ini yang disarankan ya, kalau kita misalkan memasak ayam disini, disarankan di tray nomor 3, suhunya 190 derajat celcius, menggunakan api atas bawah dan kipas, ini banyak sekali menu-menunya yang disarankan disini. Kemudian ada lagi glassnya bisa dilepas nih, removable glass door ya, seperti ini, bisa dilepas, bisa dicuci, bisa dibersihkan, mudah sekali, saya pakai satu tangan pun bisa. Di atasnya ada elemen pemanas, dan di bawahnya juga ada elemen pemanas juga. Produk ini dibuat di Turki, serinya BVM 3440BS, dan dayanya 3,5 kW, ini maksimumnya ya. Bagian kacanya juga kuat nih ya, selain 3 lapis, bisa menyimpan mungkin disini loyang-loyang kita, nantinya kuat berapa kilogram nih. Dan yang menariknya lagi, tray-nya ini teleskopik ya, 2 per 3-nya nih keluar seperti ini. Jadi ketika kita mau cek kondisinya udah matang atau belum, tidak khawatir akan panas dan loss ya, dia ada penguncinya begini ya. Jadi kita bisa melihat kondisinya sudah matang atau belum dengan mudah. Ada blower disini ya, nah ini raknya ya, sayangnya raknya nggak ada penguncinya nih, bisa ngeloss nih kalau misalkan nggak hati-hati. Berikut cara penggunaan oven tanam BVM 3440BS. Kita lihat saja ya, disini ada jam ya, menunjukkan jam 19.18 sekarang ini, kemudian kita nyalakan seperti ini, ya kita tekan saja, akan muncul seperti ini ya. Nah disini ada banyak fungsi, ini untuk mengatur fungsinya. Fungsi yang pertama ini seperti ini, yang menyala bagian atas aja ovennya, yang bawah mati, atau fungsi yang kedua, yang bawah yang nyala, yang atas mati, atau fungsi yang ketiga, dua-duanya menyala, di atas lagi manggang, di bawah lagi bikin kue, seperti itu, itu bisa juga. Kemudian ini fungsi, kita bisa pilih juga, misalkan ini fungsi yang atas bawah nyala, tapi pengennya itu programnya yang nomor dua misalkan. Nomor dua itu tinggal kita naikkan saja disini, berarti api bawahnya nyala, kipas dua-duanya nyala. Nomor tiga, api bawah nyala, kipas hanya yang atas yang nyala, begitu ya. Pempat seperti ini, untuk grill yang atas nyala, dua-duanya kipasnya, yang nyala yang bawah, seperti itu ya. Tinggal kita pilih saja, banyak sekali disini fungsinya, ini juga sama. Nah ini fungsi D-Pro, sebiasanya seperti ini. Kemudian ini fungsi kipas saja, jadi ada beberapa fungsi. Nah kalau misalkan ini sudah nomor satu, itu pilihan kita, tinggal kita langsung checklist saja disini. Checklist, suhunya kita bisa atur juga nih, yang bawah mau beberapa derajat, yang atas mau beberapa derajat nih. Tekan saja C disini ya, tombol suhunya, ini sudah menyala C-nya, disini tinggal kita atur saja. Misalkan yang bawah ini pengennya itu, 200 derajat seperti ini, tinggal kita checklist saja. Nah kemudian kita checklist lagi, untuk mengatur yang atas, yang atas itu pengennya 170, tinggal kita tekan derajatnya disini, sudah muncul C-nya berkedip begini, baru kita tururin lagi ya, ke 170. Kita tinggal checklist saja. Sudah, jadi sekarang kita mau memasak, atau mengoperasionalkannya itu, fungsi yang ke satu, yang bawah, yang atas sama-sama menyala, hanya kipas saja, dan suhunya yang atas 170, yang bawah 200. Langsung kita start saja. Kalau misalkan fungsi yang lain, kita coba ya, yang lain, misalkan saya pengen itu fungsi yang atas doang. Ini juga ada banyak fungsi nih, kalau kita tekan function disini, ada fungsi satu seperti ini, echo, ada fungsi dua, seperti ini kipas saja, fungsi tiga, grill ya, yang atas, fungsi empat, seperti ini, fungsi lima seperti ini, fungsi enam depros, fungsi tujuh, dia grill dan kipas. Ada tujuh fungsi, yang bawah off ya. Misalkan kita pilih program nomor tujuh, kita checklist, suhunya juga bisa kita atur ya, disini, misalkan suhunya saya pengennya itu, seratus lapan puluh, nah, seperti ini langsung kita checklist saja. Udah selesai, langsung start saja. Dan banyak sekali fungsi-fungsi yang dapat kita gunakan disini. Contoh lagi, saya pengennya menggunakan yang bawah, fungsinya, pengennya nomor tiga, misalkan seperti ini, kita checklist, suhunya pengen kita atur juga nih, pengennya seratus, 90 derajat. Tinggal checklist, langsung start. Sebegitu mudahnya. Dan ini kerennya lagi, teman-teman, kalau misalkan kita buka di bagian dalam, ini ada pembatasnya ya, ini ada sensor juga disini. Pembatasnya, kalau kita copot, secara fungsi otomatis akan seperti ini. Jadi nantinya akan menjadi fungsi satu kompatmen ini, yaudah satu oven saja. Nggak di-split seperti yang tadi, yang beda suhu dan lain sebagainya. Biasa ya, keren ya. Untuk detail fungsi-fungsi yang tadi ya, yang api bawah, api atas, kipas, silahkan di cek di buku panduannya, untuk lebih detail, itu fungsi untuk apa, dan lain sebagainya. Kalau yang ini, dia fungsi untuk mengatur jam, ataupun mengatur proses memasaknya, atau mau kita delay, atau apapun itu, beset atur disini. Bagaimana? Keren ya fiturnya? Selain hanya ada di merk Beko saja, fitur ini juga ya sangat canggih, luar biasa. Dan ternyata, tadi penggunanya juga mudah ya, tidak sulit. Jadi kata orang-orang, kalau digital itu susah untuk penggunaannya, buktinya ini mudah. Tinggal ditekan-tekan saja seperti itu, langsung start saja. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa share dan subscribe, jika dirasa video ini bermanfaat, untuk teman-teman di rumah, dan tentunya ya, bunda-bunda, apalagi keluarga muda, yang sedang mencari produk-produk elektronik kerumahan. Terima kasih. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax